Orpunan dasandavet. Selamat pasir. Omit berdengan NKRI, Pancas, Robat Wulipat Wulipat Wulipat. Selamat. Lembaga Persahabatan Ormas Islam atau LPOI menggelar Taderus Kebangsaan yang mengundang perwakilan Ormas Islam di Royal Kuningan Jakarta pada Sabtu 25 Maret 2023. DPP LDI diundang bersama dengan 14 Ormas Islam lainnya. Ketua Umum LPOI Kiai Haji Said Akil Siraj mengatakan, Islam mampu menjadi pusat peradaban dengan pembelajaran toleransi, keberagaman, dan perdamaian. Ia menyadari keberagaman pandangan Ormas-Ormas Islam harus dikelola dengan baik, salah satunya dengan konsep Islam Nusantara. Pada kesempatan itu, Menko Polhukam Mahfud MD yang menjadi pembicara kunci mengatakan, Taderus Kebangsaan sangat penting guna merefleksikan nasionalisme dan mengukuhkan ideologi Pancasila. Orang Islam harus menjadi penguat negara kesatuan Republik Indonesia tanpa berpikir bahwa negara itu juga punya salah. Bentuknya salah ini udah final hasil produk diketihat para drama dan sudah islami, sudah ada dalil-dalil apa nanya, syariahnya, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara yang secara saat ini adalah islami. Ia mengimbau agar kegiatan Taderus Kebangsaan perlu diperbanyak pelaksanaannya secara jangka pendek untuk mengawal pelaksanaan pemilu agar berjalan sesuai jadwal dan jangka panjangnya untuk menjaga dan memakmurkan NKRI. Pada kesempatan itu, Ketua Umum DPP LDI, Yai Haji Kriswanto Santoso sebagai salah satu panelis mengatakan, sejak berdirinya LDI tahun 1972, asas organisasinya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan, tidak hanya sebagai konsep, tapi juga sampai tahap kontribusi. Indonesia harus takil, Indonesia harus baik, Indonesia harus tetap jaga keamanannya, kedamaiannya, supaya masyarakat menjadi kogesif dan berdovi. Maka, ketika ada hadus kebangsaan sebab di luar biasa, bagaimana menyadarkan kepada seluruh komponen bangsa, tentang nilai-nilai kebangsaan yang harus diwiliki oleh setiap komponen bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia tidak terhadap, kita mari sama-sama maju bersama. Ia menambahkan, bangsa Indonesia tanpa Pancasila akan rapuh karena tidak punya fondasi yang kuat, akan bercerai-berai karena tidak ada bingkai yang jelas, akan kehilangan arah karena tidak punya tujuan yang jelas, akan menjadi tidak beradab karena kehilangan semangat kemanusiaan dan kebersamaan. Terima kasih. 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 Terima kasih.